Budi Ksatria Jili 17 ENGKAU harus selamatkan dahulu ketiga orang rekanku, kecuali membebaskan mereka dari pengaruh racun, engkau pun harus berjanji pula tak akan mengganggu kami lagi, oh 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 tentu saja, sahut gadis itu, ia segera memayang bangun neneknya dan berseru, oh oh oh, nenek, obat pemunahnya berada di mana di sebelah kiri, dalam kantong ketiga wul yang segera menyingkap baju warna hitam yang dikenakan buku. Dari balik baju dalamnya ia cari saku nomor tiga di antara belasan buah saku lainnya. Si Oling yang menyaksikan kejadian itu diam segera berpikir dalam hatinya, ah 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 titik takku sangka dalam bajunya terdapat begitu banyak saku dan di dalam tiap saku terdapat begitu banyak obat-obatan, kalau dia salah mengambil obat pemunah menjadi bubuk racun bukankah tiga lembar jiwa pengji bakal jadi korban dengan percuma berpikir. Dia sampai di sini, tak tahan lagi dia segera berseru, nona, engkau jangan sampai salah mengambil obat lo. Sementara itu Uyong sudah mengambil keluar sebuah botol porselen dari dalam saku ketiga di sebelah kiri, mendengar ucapan itu gadis tersebut nampak tertegun, kemudian serunya, oh oh nenek kalau engkau membohongi diriku, bukan saja engkau akan kehilangan selembar jiwamu. Bahkan kalau sampai tosut tua ini naik pitam maka Yong Ji pun akan ikut jadi korban setelah termakan sentilan jari Sian Chi Sinkeng dari Siauling kemudian terhajar pula oleh sebuah pukulan yang lain, ada dua batang tulang iga dari nenek tua itu yang terhajar sampai patah, Nah, darah panas yang bergolak dalam rongga dadanya belum sempat ditenangkan kembali hingga waktu berbicara pun suaranya amat lirih. Terdengar ia menjawab dengan suara perlahan, nenek mana berani membohongi dirimu Uyong segera menyerahkan botol obat itu ke arah depan, katanya. Nah, terimalah obat ini dan tolonglah rekan-rekanmu itu sambil menerima botol obat itu perlahan-lahan Siauling memperingatkan, Nona, sebelum ketiga orang rekanku berhasil sadar dari pengaruh racun itu, aku anjurkan kepadamu lebih baik janganlah memperlihatkan suatu tindak tanduk apapun Uyong sudah menyadari sampai di manakah hebatnya ilmu silat yang dimiliki pemuda itu, dengan amat penurut sekali dia mengangguk. Aku akan berlalu setelah Hengka suruh kami pergi sambil membawa botol porselen itu Siauling pun menghampiri tiga orang rekannya, kemudian ia buka penutup botol itu dan ambil keluar tiga biji obat pemunah yang mana masing dimasukkan ke dalam mulut ketiga orang itu. Ketika obat itu masuk ke dalam mulut segera mencair dan masuk ke dalam perut. Obat pemunah itu benar-benar sangat mujarab, beberapa saat kemudian ketiga orang itu sudah mendusin kembali dari pingsannya dan bangun duduk. Sekarang kita sudah boleh pergi bukan? Ujar Uyong sambil memayang bangun neneknya. Jangan terburu nafsu tunggulah sebentar lagi Uyong benar tidak berani pergi, tangannya yang semula telah memayang tubuh nenek jelek kembali dilepaskan dan cekalannya. Menyaksikan gadis itu menaruh perasaan yang amat jari terhadap dirinya, Siauling tak dapat menahan geli lagi, ia segera tertawa terbahak-bahak, seraya berpaling ke arah pekli pengserta Teng Nitlui tanyanya, cobalah mengerahkan tenaga dalam, apakah di dalam isi perut kalian masih terdapat sisa racun Teng Nitlui? Pekli pengserta Teng Yap Ching segera mengerahkan tenaga untuk mencoba, kemudian jawabnya, racun keji itu sudah lenyap tak berbekas, Nona, engkau boleh pergi sekarang jawab Siauling sambil ulapkan tangannya. Uyong segera memayang tubuh nenek jelek itu, kemudian putar badan dan berlalu dari sana. Jangan lepaskan mereka pergi tiba-tiba Pekli peng menjerit dengan suara lengking. Dalam gugupnya ia berteriak keras sehingga melupakan penyaruan terhadap dirinya. Suara jeritan itu merdu, tinggi melengking dan suara itu adalah suara dari seorang gadis pengji kata Siauling sambil goyangkan tangannya, lepaskanlah mereka pergi, aku telah menyanggupi permintaannya Pekli pengsegera enjotkan badannya siap mengejar kedua orang nenek dan gadis itu, siapa tahu baru saja berlarian beberapa langkah mendadak ia jatuh tengjungkal ke atas tanah. Siauling merasa amat terperanjat, buru ia bangunkan tubuh gadis muda itu sambil tertegun, kenapa engkau sepasang kakiku lemas, tubuhku sama sekali tak bertenaga. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak Siauling, segera bentaknya keras berhenti ia mengepos tenaga dan meloncat ke depan, sekali berkelebat dua tombak lebih telah dilompati. Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya amat sempurna, dalam sekali enjotan badan ia telah berhasil mengejar sampai di belakang tubuh Wuyong serta neneknya, baru saja ia menggerakkan badannya siap menangkap Wuyong, mendadak kepalanya terasa pening dan pandangan matanya jadi gelap, tubuhnya Gontai hampir saja roboh terjengkang di atas tanah, buru dia mengerahkan tenaganya dan mempertahankan seng badan sehingga tidak sampai roboh ke atas tanah. Terhadap diri Siauling, rupanya Wuyong sudah menaruh perasaan di jori yang sangat mendalam, ketika mendengar teriakannya dia segera menghentikan langkah kakinya. Ketika berpaling ke belakang, ia saksikan tubuh Siauling Gontai seakan-akan tak mampu berdiri tegak. Hal ini membuat hatinya agak tertegun. Terdengar Wupopo nenek bermuka jelek itu tertawa terbahak-bahak, lalu serunya, Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Yangci pergilah ke situ dan bunuhlah beberapa orang itu apa tanya Wuyong tertegun. Pergilah ke hadapan orang itu dan bunuhlah mereka semua hingga mampu sooh. Nenek tahukah hengkah siapakah mereka itu kata Wuyong dengan perasaan hati cemas. Aku tahu, engkau tak usah banyak bertanya, bunuh saja orang itu sampai mampu semua namun dengan cepat Wuyong gelengkan kepalanya berulang kali, kembali dia berkata, sekalipun sekali menyerang pukulanku bakal mampu menghantam tubuh mereka, aku pun tak berani untuk turun tangan sendiri secara sembarangan, sementara itu terlihatlah Xiaoling sedang menggunakan telapak kanannya menekan di atas kedua belah keningnya sendiri, jelas ia sudah mulai tak mampu mempertahankan diri. Wuyong segera melepaskan cekalan pada neneknya, dengan langkah lebar ia maju menghampiri si anak muda itu, sambil memandang wajahnya gadis itu menegur, eeei, kenapa pada waktu itu Xiaoling segera mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk menahan daya kerja racun yang mengeram di dalam tubuhnya, ia sama sekali tak mampu untuk mendengarkan apa yang sedang dibicarakan Wuyong terhadap dirinya itu. Pek Lipeng paling gelisah di antara beberapa orang itu, teriapnya keras, Oh oh to aku, apakah engkau pun keracunan hebat? Rupanya Xiaoling digetarkan hatinya oleh jeritan lengkingan gadis itu, sesudah memandang sekejap ke arah Pek Lipeng, tiba badannya roboh terjengkang ke atas tanah. Pek Lipeng segera memburu ke depan, sambil berjongkok di sisi tubuh si anak muda itu, tanpa memperdulikan apakah dia sedang menyaru sebagai seorang pria atau tidak, sambil memegang tangan kanan pemuda teriaknya sambil menangis terseduh. Oh oh, to aku mengapa engkau tidak berbicara, dalam pada itu Teng Nit Lui, serta Cheng Yap Ching telah memburu datang ke tempat kejadian tersebut, langkah mereka amat lambat sekali. Rupanya keadaan dari kedua orang ini sama sekali tak jauh berbeda dengan keadaan dari Pek, Lipeng, sepasang kakinya lemas tak bertenaga dan sulit untuk melakukan perjalanan. Mupopo, nenek bermuka jelek itu segera menengadah ke atas dan tertawa terbahak, suaranya mengerikan bagaikan jeritan kuntilanak. Haaah, 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 semula aku masih mengira kalian terdiri dan otot kawatulang besi manusia ampuh yang kebal terhadap racun keji, ternyata kalian hanya mengandalkan tenaga dalam yang amat sempurna saja untuk menahan daya kerja racun yang mengeram di dalam tubuh, sambil tertawa tergelak, dia bergumam tiada hentinya seakan nenek tua itu merasa amat kegembira sekali dengan hasil yang berhasil dicapai olehnya itu. Mendadak ia hentikan gelak tertawanya, sambil memegangi pinggangnya tiba ia berjongkok di atas tanah ternyata sewaktu tertawa keras tadi dua batang tulang iganya yang patah ikut bergetar sehingga menimbulkan rasa sakit yang bukan kepalang. Sementara itu Teng Mitlui serta Cheng Yap Ching tiba di hadapan Xiao Ling. Kiranya kedua orang itu ingin mengandalkan sisa tenaga yang dimilikinya untuk melindungi keselamatan Xiao Ling, siapa tahu setelah mereka berjalan berdua beberapa langkah, mereka baru sadar bahwa sedikit pun tiada harapan baginya untuk berbuat demikian, sekalipun mereka tidak jari menghadapi kematian, namun perbuatan semacam itu pun tak dapat dilakukan untuk melindungi keselamatan si anak muda itu. Untung Wu Popo juga menderita luka yang parah sehingga tak mampu untuk melangsungkan pertarungan lagi, dewasa ini tinggal Wu Yong seorang yang berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Sambil mengempos tenaga, perlahan Teng Mitlui berkata, Nona, serahkanlah obat pemunah itu kepada kami Wu yang memandang sekejap ke arah Xiao Ling yang roboh terkapar di atas tanah, kemudian jawabnya, apakah engkau hendak menolong Toosu tua itu sedikit pun tidak salah, dewasa ini kami bertiga sedangkan Nona hanya satu orang keadaan sangat tidak menguntungkan dan engkau belum tentu mampu untuk mengalahkan kami Toosu tua ini tak dapat ditolong sahut Wu Yong sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Mengapa ilmu silat yang dimilikinya sangat tinggi kalau kami selamatkan jiwanya maka kami berdua pasti akan mendapat tekanan lagi dari dirinya, karena itu biarkanlah di akar racunan. Teng Mitlui yang mendengar jawaban itu segera berpikir di dalam hati kecilnya, Oh oh oh, nampaknya budak ini masih belum paham dengan keadaan situasi sebenarnya yang sedang dihadapi, Biarlah aku coba untuk menggertak dirinya, berpikir sampai di sini dengan suara dingin ia segera berkata, Nona, kalau engkau tak mau serahkan obat pemunah itu kepada kami, apakah kami tak dapat merampas dengan jalan kekerasan? Tiba terdengar Wu Popo berterak dengan suara lantang. Yang ji, engkau jangan sampai kena digertak oleh orang itu, mereka sudah kehilangan daya kemampuannya untuk bertempur lagi, Asal engkau menggerakkan tangan mereka akan mampus di tanganmu, Wu Yong menggerakkan sepasang biji matanya yang jeli sehabis mendengarkan perkataan itu, serunya. Nenek sungguhkah perkataan yang kau ucapkan itu terkesiap juga hati Teng Mitlui mendengar ucapan tadi, pikirnya di dalam hati, andai kata Buddha Ingusan ini benar turut tangan, wah urusan bisa berabe, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan lagi, sebagai seorang jago kawakan yang banyak pengalamannya, meskipun menyadari bahwa keadaan yang sedang dihadapinya sangat berbahaya, namun di atas wajahnya dia masih tetap memperlihatkan keterangannya dengan dingin ia balas berseru, Nona apakah engkau merasa bahwa ucapan itu sungguh Wu Yong termenung beberapa saat lamanya kemudian menjawab, sukar untuk dikatakan demikian saja. Mari kita berdua saling bergebrak lebih dahulu beberapa jurus aku ingin membuktikan lebih dahulu apakah kalian masih memiliki kemampuan untuk bertempur lagi atau tidak tertegun hati Teng Mitlui sehabis mendengar perkataan itu balik serunya dengan suara lantang. Apakah Nona merasa yakin dapat menangkan diriku di dalam pertarungan itu sedikit pun tidak salah, asalkan engkau masih bisa berkelahi maka aku pun dapat membuktikan apakah kalian masih mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pertarungan atau tidak tiba pekli peng meloncat bangun, serunya. Budak busuk yang tak tahu diri, engkau telah membohongi toa kuku sehingga dia melepaskan kalian pergi, sebaliknya engkau telah menggunakan racun untuk merobohkan dirinya, toa kua adalah seorang manusia berjiwa besar, dia teatu saja tak pernah menyangka kalau kalian adalah manusia rendah yang terkutuk dan tak tahu malu, dalam gugupnya Radis itu sudah lupa pada penyaruannya lagi, suara makiannya merdu melengking dan tiada jauh berbeda dengan suara kaum gadis pada umumnya, Wu Yong nampak tertegun, lalu tegurnya. Engkau sebenarnya seorang lelaki ataukah seorang perempuan lelaki atau perempuan perduli amat dengan dirimu? Popo yang sedang mendongkol karena rulang iganya terasa sakitnya luar biasa sehingga membuat keringat dingin mengucur keluar. Tiada hentinya ketika mendengar ucapan pekli peng yang tajam dan kasar itu dia jadi naik pitam, tak tahan lagi segera serunya. Yang Cihajar dihadiahkan beberapa buah tamparan di atas mukanya, agar dia bisa tahu diri, berbicara sampai di sini, tulang iganya kembali terasa amat sakit sehingga terpaksa ia harus menutup mulutnya kembali. Mendengar perintah dari neneknya itu, tanpa berpikir panjang lagi Wu Yong segera menerjang maju ke depan sambil melancarkan sebuah gaplokan. Pekli peng merasakan sepasang kakinya lemas sama sekali tak bertenaga meskipun dalam hati dia ada maksud untuk menghindakan diri, namun ada maksud sayang sekali tak bertenaga, tubuhnya sama sekali tak mampu untuk berkelit dari datangnya ancaman, tersebut. Belah am dengan telak serangan tersebut bersarang di atas tubuhnya. Pekli peng yang sudah kehilangan seluruh kekuatan tubuhnya, tak kuat menahan diri lagi, dengan sempoyongan badannya terdorong beberapa langkah ke belakang, kemudian roboh terjengkang di atas tanah. Wu Yong sama sekali tidak menyangka kalau serangan yang dilancarkannya itu berhasil merobohkan lawan, tanpa terasa senyuman manis tersungging di ujung bibirnya. Teng Net Klui yang menyaksikan pekli pengkena digaplok sampai jatuh terjungkal di atas tanah, dia merasa juri, pikirnya, aku sudah lanjut usia begini, kalau sampai kena ditampar beberapa kali oleh budak cilik itu, wah kejadian ini akan merupakan suatu peristiwa memilukan yang tak akan kulupakan untuk selamanya, berpikir sampai di situ, ia tak berani melanjutkan kembali langkah kakinya menuju ke arah depan sesudah menghajar perklipeng, Wu Yong segera mendekati tubuh Sioling yang terkapar di atas tanah, sambil menarik jenggot di atas wajah pemuda itu ujarnya sambil tertawa tadi ia masih begitu lagak dan seramnya menganiaya diriku. Sekarang aku pun akan menghadiahkan beberapa gaplokan ke arah tubuhnya agar engkau pun bisa tahu rasa, jenggot yang dimiliki Sioling pada saat ini pada dasamnya adalah jenggot palsu, ketika ditarik sekuat tenaga oleh Wu Yong, seketika itu juga jenggot itu terlepas, dan obat penyaruan yang berada di atas wajahnya pun ikut rontok bersamaan dengan terlepasnya jenggot palsu tadi. Wu Yong jadi tertegun dibuatnya ia berseru tertahan. Ahah rupanya engkau adalah seorang tosu gadungan ceng yakcing yang berada di samping kalangan segera cabut keluar sebilah pedang jit siu kiamnya, kemudian membentak dengan nada keras, Nona, kalau engkau tidak menyerahkan obat pemunah lagi jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji terhadap dirimu engkau tak usah menggertak diriku lagi kata Wu Yong sambil gelengkan kepalanya berulang kali, keadaanmu tidak jauh berbeda dengan keadaan yang lain, engkau sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk bergebrak melawan orang. Akan tetapi aku masih mempunyai kekuatan untuk melepaskan senjata rahasia Sebenarnya jago muda dari partai butong ini akan melepaskan senjata jit siu kiamnya secara diam dan sedikit pun tidak mengeluarkan suara, akan tetapi setelah pedang tersebut dicekal dalam genggamannya, dia merasa bahwa tindakan semacam ini bukanlah tindakan yang benar dari seorang lelaki sejati maka tanpa terasa pula dia berteriak lebih dahulu untuk memberi peringatan. Ketika Yong berpaling dan menyaksikan pedang pendek yang berada di dalam cekalan Ceng Yap Ching memancarkan cahaya yang sangat tajam dan nampaknya tajam sekali ia tak berani bertindak gegabah. Tangan kanannya segera diayun ke depan, laksana kilat dia lepaskan sebuah serangan yang mahadasyat ke arah jago muda itu. Pada waktu itu sekujur badan Ceng Yap Ching merasa lemas dan sama sekali tak bertenaga sebelum senjata rahasianya sampai dilepaskan, angin pukulan yang dilancarkan Wu Yong sudah keburu datang lebih dahulu dan tepat bersarang di atas pergelangan tangan kanannya. Teraang tak dapat dihindari lagi pedang pendek dalam genggamannya itu terlepas dari cekalannya dan rontok ke atas tanah, sementara tubuhnya sendiri telah terhajar sampai berputar beberapa kali tiba roboh terkapar di atas tanah. Menyaksikan kesemuanya itu Teng Mitlui menghela nafas panjang, ujarnya dengan putus asa, Saudara Ceng, pada saat ini keadaan kita tidak jauh berbeda dengan keadaan manusia biasa, mana mungkin kita bisa menandingi kehebatan mereka duduklah di sini dan tak usah membuang tenaga dengan percuma lagi, tak ada gunanya, maksud Teng Heng, apakah kita hanya mandah ditawan dan dijaga lorang tanpa berusaha untuk melawan kecuali terbuat demikian, apa yang bisa kita lakukan lagi dalam keadaan seperti ini? Teng Yip Ching menghela nafas panjang dan ia pun membungkam dalam seribu bahasa. Sesudah berhasil merobohkan Teng Yip Ching hingga roboh terkapar di atas tanah, Wu Yong tertawa dan berkata, Kalian tunggulah dengan hati tenang aku ingin menyaksikan lebih dahulu raut wajah yang sebenarnya dan Imam Gadungan ini sambil berjongkok di sisi tubuh Xiaoling, dia pun melepaskan seluruh penyaruan di atas wajah pemuda itu. Pek Lipeng yang kena dihajar oleh serangan Wu Yang hingga jatuh tak sadarkan diri, pada saat itu telah mendusin kembali dari pingsannya, ketika dilihatnya Wu Yang sedang membersihkan wajah Xiaoling dari obat penyaruan, ia jadi amat terperanjat, sambil meronta bangun bentaknya keras. Jangan kau usik dirinya ada apa seru Wu Yang sambil bekerja engkau tak boleh seneng usik dirinya apa gunanya engkau berteriak ejek Wu Yang sambil tertawa, engkau sudah tak memiliki kemampuan apalagi untuk menghalangi niatku ini, tunggu sajalah setelah aku melihat jelas raut wajah aslinya, kemudian akan ku lepaskan pula jubah Toosumu itu untuk melihat pula wajah aslimu Pelipeng tertegur dan tidak berani banyak bicara lagi. Wu Yang segera merobek secari kain dari jubah Toosu yang dikenakan Xiaoling dengan menggunakan kain itulah dia membersihkan wajah si anak muda itu dari pengaruh obat penyaruan. Beberapa saat kemudian obat penyaruan tadi sudah dibersihkan, di bawah sinar bintang yang remang tampaklah seraut wajah amat tampan dan menawan hati. Wu Yang yang menyaksikan kesemuanya itu jadi tertegun, beberapa saat kemudian ia berjalan menghampiri pelipeng sambil ujarnya engkau akan melepaskan sendiri ataukah aku yang harus turun tangan mewakili dirimu Apa yang ingin kau lihat? Teriak pelipeng dengan perasaan hati amat gelisah, aku ingin lihat engkau sebenarnya adalah seorang pria ataukah wanita terbayang bagaimana kalau pakaian yang dikenakan dilepas semua sehingga bagian pentingnya terlihat oleh banyak orang, pelipeng merasa sangat gelisah, sebab andai kata sampai terjadi hal demikian maka peristiwa tersebut akan merupakan suatu kejadian yang paling memalukan. Buru-buru jawabnya dengan gemas Aku adalah seorang perempuan Wu Yang tersenyum Kalau engkau adalah seorang perempuan kenapa memakai baju seorang imam dan mengapa melakukan perjalanan bersama dengan di AHMM Aku lihat engkau pasti bukan seorang manusia baik dia adalah Toa Koku tentu saja kami boleh melakukan perjalanan bersama-sama Seru pekelipeng Oh oh kiranya begitu sesudah berhenti sebentar tiba dengan dahi berkerut sambungnya lebih jauh Mengapa kalian harus menyaru sebagai imam tua? Tentang soal ini, tentang soal ini karena kami hendak menghindari pengawasan dari musuh besar kami Wu yang mengerdipkan matanya dan mengangguk Baiklah untuk sementara waktu aku suka mempercayai jawaban kalian itu Katanya, pekelipeng menghelana pasedih Ujarnya beberapa saat kemudian Nona, bolahkah aku mohon suatu persoalan kepadamu Mendengar perkataan itu mengenaskan sekali dan patut dikasihani Wu Yang segera bertanya Persoalan apakah yang kau inginkan Tolonglah to aku kami ini Dia adalah seorang lelaki sejati yang berjiwa besar Di kolong langit sulit menemukan seorang pria baik budi seperti dia Engkau tak boleh mencelakai jiwanya Benarkah dia sangat baik hati dan berbudi Setiap perkataanku ku ucapkan dengan sejujurnya Wu Yang segera gelengkan kepalanya berulang kali Tidak bisa, katanya Kepandaian silat yang dimilikinya terlalu tinggi Kalau ku selamatkan jiwanya Maka aku serta neneku pasti akan dianiaya pula olehnya Jangan khawatir Asal kalian dapat menguasai keselamatan jiwaku Maka dia pasti akan menuruti semua perintah dan perintah Perkataan yang kalian ucapkan Demi keselamatan jiwa Xiaoling Gadis itu bersedia untuk mengorbankan diri dan mohon belas kasehan orang Dia sudah melukai neneku Aku tak dapat menolong dirinya sahut Wu Yang kembali Sebenarnya dia dapat saja membinasakan engkau serta nenekmu Akan tetapi buktinya dia toh mengampuni kalian berdua Mendengar perkataan itu Wu Yang segera tertawa dingin Tukasnya dengan cepat Karena aku merengek dan meminta-minta kepadanya Akhirnya dia baru bersedia mengampuni jiwa neneku akan Tetapi sekarang aku toh sedang merengek dan meminta-minta kepadamu Bentak pek li peng Tiba-tiba Wu Popo maju ke depan dan berseru Yang ji mereka tak dapat diampuni lagi Kalau tak dapat diampuni Kita bereskan saja jiwa mereka semua sedikit pun tidak salah Kita harus bikin mampus orang-orang itu Daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari Tiba-tiba Wu Yang menghela napas panjang Nenek, seandainya Toh Su Tua tadi membinasakan kita Maka sekarang kita tak mampu lagi untuk membinasakan mereka Tertegun hati Wu Popo mendengar perkataan itu Serunya Kenapa engkau? Apakah engkau hendak mengampuni jiwa mereka semua Bagaimana kalau kita ampuni saja mereka dan punahkan ilmu silat yang dimilikinya saja Apakah nenek setuju? Sambil menuding ke arah Xiao Ling Terdengar Wu Popo berkata Orang itu harus dibunuh Sedangkan sisanya yang tiga orang terserah pada keputusanmu sendiri Mau punahkah ilmu silat mereka atau mau dibunuh Aku tak mau tahu aku akan mewakili dirinya untuk mati seru Pek Lipeng dengan cepat Sorot methu Wu Popo perlahan dialihkan ke atas wajah Pek Lipeng Sambil tertawa dingin ejeknya Engkau akan mewakili dirinya untuk mati Kalau engkau hanya bermaksud membinasakan satu orang saja Membunuh dirinya atau membunuh aku Toh sama saja tak ada bedanya Kalau engkau menginginkan dia bisa diampuni Tentu saja boleh akan Tetapi kalian tiga lembar jiwa harus ditukar dengan dirinya selembar jiwa Kenapa? Karena ilmu silat yang dimilikinya sangat tinggi Orang biasa sulit untuk menandingi kepandainya itu Jawab Wu Popo Sebelum Pek Lipeng sempat menjawab Cheng Yap Ching yang berada di sampingnya Sambil menjurat telah berkata Yang loh hujan maksudkan dengan tiga lembar jiwa Ditukar dengan selembar jiwa Apakah termasuk memberi obat pemunah Baginya benar Jawab Wu Popo Setelah termenung sebentar Akan kupunahkan pula racun keji yang bersarang di dalam tubuhnya Dia jauh lebih penting kedudukan serta tenaganya daripada kita semua Tenaga serta kekuatannya pada saat ini sedang dibutuhkan dunia persilatan Aku memang sepantasnya kalau mengorbankan jiwa demi dirinya Pikir Cheng Yap Ching di dalam hati Setelah menghela nafas panjang segera ujarnya Baiklah kau boleh sembuhkan dahulu orang itu dari pengaruh racunnya Sesudah itu aku akan bunuh diri di hadapanmu Wu Popo segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Tengit Lui Dan katanya pula selama lamanya manusia hanya hidup satu kali di kolong langit Usiamu jauh lebih lanjut daripada yang lain Tentunya engkau tidak akan menyetujui tindakan itu Bukan asal loh hujan dapat memegang janji Aku bersedia mengorbankan selembar jiwaku demi menyelamatkan orang itu Jawab Tengit Lui dengan suara yang tenang Wu Popo, jadi tertegun setelah menjumpai kenyataan tersebut Serunya Apakah semua ucapan kalian itu diutarakan dan hati sanubari Setiap perkataan kami diutarakan dan hati sanubari Jawab Tengit Lui serta Cheng Yap Ching hampir bersamaan waktunya Dengan pandangan tercengang Wu Popo segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Xiao Ling Setelah memandang beberapa saat lamanya ia berseru siapa orang ini Kenapa ia begitu penting Sehingga kalian bertiga bersedia untuk mengorbankan jiwa sendiri untuk menyelamatkan dirinya Kalau loh hujan sudah menyanggupi persyaratan tersebut Sudah sepantasnya kalau kita putuskan persoalan itu sampai di sini saja Buat apa engkau mesti bertanya siapakah dia? Tukas Cheng Yap Ching dengan suara yang lantang Kalau kalian tidak mengatakan lebih dahulu siapakah orang ini Maafkanlah daku terpaksa aku harus batalkan pembicaraan kita barusan ini Cheng Yap Ching berpaling dan memandang sekejap ke arah Tengit Lui Namun jago kawakan itu pun berdiri melongo dengan wajah gelisah Jelas dia pun tak tahu apa yang harus dilakukan Pek Lipeng yang selamanya cerdik pada saat ini pun dibuat kehilangan akal Setelah termenung beberapa saat lamanya ia berkata Boleh saja aku beritahukan kepadamu siapakah dia Tetapi engkau tak boleh mengingkari janji dan harus menyembuhkaan muka racun yang diderita olehnya Haaah, 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 selamanya aku tidak menerima perintah dari orang Maka engkau pun tak usah memerintah pula terhadap diriku Seru popo sambil tertawa terbahak-bahak Pek Lipeng merasa amat membenci terhadap nenek tua bermuka jelek ini Sambil tertawa dingin serunya pengemis tua Kalau di kemudian hari engkau sampai terjatuh kembali di tanganku Aku pasti akan cincang tubuhmu sehingga hancur berkeping Mendengar perkataan itu popo naik pitam Bentaknya, budak ingusan cilik engkau perempuan menyaru sebagai pria Berjalan bersama orang lelaki HMM, engkau pasti bukan seorang perempuan yang genah Karena sewaktu bicara suaranya terlampau keras Mulut lukanya jadi teramat sakit sekali Sehingga sambil memegang pinggangnya ia berjongkok ke atas tanah menahan sakit Segera sambungnya kembali Yangci pergilah ke sana dan hadiahkan dua tempelengan ke atas pipinya Agar dia tahu rasa Perlahan Wu Yong segera maju ke depan Katanya, nenek suruh aku menghajar dirimu Apa daya perintah ini bagaimanapun juga terpaksa harus dilakukan Tangan kanannya diayun ke depan Dan sebuah tempelengan yang amat nyaring bersarang di atas pipinya Gaplokan ini benar tidak enteng Membuat tubuh Pek Lipeng mundur Sempoyongan dan darah segar Segera mengalir keluar membasai ujung bibirnya Setelah bangkit berdiri Pek Lipeng menyeka darah yang menodei bibirnya Kemudian berkata Tidak mengapa kalau kau hendak memukul aku Tapi janganlah membinasakan dirinya Mati hidup semua umat persilatan yang ada di kolong langit telah berada dalam genggamannya Di Allah yang akan selamatkan seluruh kolong langit dari badai pembunuhan Wu Yong Ketika menyaksikan gadis itu sama sekali tidak memperhatikan dirinya Tapi selalu memohon pengampunan bagi Xiao Ling Hatinya jadi sangat keheranan serunya Aku lihat rasa cintamu terhadap dirinya sudah begitu mendalam sekali Sebenarnya siapakah dia sejak pekli pengkehilangan seluruh tenaga dalamnya Meskipun ia tak mampu selamatkan jiwa Xiao Ling dengan keampuhan ilmu silatnya akan Tetapi ia selalu berusaha dengan pelbagai macam care untuk menolong jiwa asianak muda itu Mendengar pertanyaan tersebut terpaksa dia berkata Baiklah, kalau kalian ingin mengetahui siapakah dia akan kuberitahukan kepadamu Dia adalah Xiao Ling apa? Dia adalah Xiao Ling seru popo yang sedang berjongkok di atas tanah itu sambil loncat bangun Sedikit pun tidak salah Dia adalah Xiao Ling yang ji seru popo Kemudian dengan cepat, cepat bersihkan sisa obat penyaru yang masih melekat data wajahnya Wu yang mengiakan, dari dalam sakunya dia ambil keluar sebuah sapu tangan kemudian membersihkan sisa obat penyaru yang masih menempel di atas wajah si anak muda itu Dari dalam sakunya Wu popo ambil keluar sebuah botol porselan dan berkata kembali Yang ji cepat berikan obat pemunah ini kepadanya Jadi amat gembira sekali ketika dilihatnya Wu popo segera mengeluarkan obat pemunahnya Sesudah ia mengucapkan nama Xiao Ling Sambil berpaling ke arah Cheng Yap Ching serta Teng Itlui Katanya sambil tertawa Nama besar Toako benar luar biasa sekali Tahu begini sedari tadi kita sebutkan saja nama Toako Daripada merengek tanpa hasil apapun sebelum duduknya persoalan dapat dibikin jelas Aku harap Nona jangan keburu merasa gembira lebih dahulu Kata Teng Itlui Ketika mereka berpaling kembali ke tengah kalangan tampak lah Wu yang sudah menerima bolol porselan itu Membuka penutupnya dan ambil keluar sebutir pil yang segera dimasukkan ke dalam mulut pemuda itu Obat pemunah tersebut benar amat mujarab sekali Tidak lama kemudian Xiao Ling telah sadar kembali dan pingsannya dan bangun duduk dan atas tanah Toako bagaimana perasaanmu teriak pe lipeng dengan gelisah Perlahan Xiao Ling bangkit berdiri Sesudah menyapu sekejap sekeliling tempat itu jawabnya Aku sangat baik apakah engkau adalah Xiao Ling seru Popo kemudian sambil tertawa nyaring Xiao Ling memegang jenggotnya namun ia temukan jenggot palsu itu sudah lenyap Tak berbekas Wu Yong yang menyaksikan kejadian itu segera mendengus dingin Serunya engkau tak usah mencari jenggot palsu lagi Jenggot itu sudah ku cabut lepas Xiao Ling segera alihkan sorot matanya ke atas wajah pe klipeng Ketika dilihatnya bekas telapak membekasnya tadi atas wajahnya air matum masih jatuh berlinang Dengan dahi berkerutia segera berkata Pengji parahkah luka yang kau derita Tidak lukaku sama sekali tidak parah Jawab pe klipeng sambil tertawa manis Sementara itu Popo sudah mendengus dingin dan berkata Xiao Ling aku hendak memberitahukan tentang satu persoalan kepadamu Dengarkanlah baik persoalan apa pada saat ini Baik engkau maupun ketiga orang sahabatmu itu sudah tak bertenaga lagi Keadaan kalian tidak lebih bagaikan manusia belaka Setelah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh Yang Ji, mungkin tidak percaya dengan apa yang ku katakan Coba lancarkanlah sebuah serangan ke arahnya Wu Yong ayunkan telapak kanannya ke depan melancarkan sebuah sapuan yang cepat bagaikan sambaran kilat Secara otomatis Xiao Ling mengerahkan pula tangan kanannya untuk menyambut datangnya serangan tersebut Ketika sepasang telapak saling beradu satu sama lainnya Tubuh Xiao Ling segera terhantam sampai berputar kencang dan geser dari tempatnya semula hingga sejauh 4-5 kaki lebih Dengan susah payah ia berhasil mempertahankan tubuhnya tidak sampai roboh ke atas tanah Wu Yong tertawa, katanya Xiao Ling sekarang engkau tentu sudah percaya bukan dengan apa yang dikatakan oleh neneku Xiao Ling mengangguk Kera kerja neneku benar keji dan jahat membuat orang keracunan sehingga seluruh kepandayan silainnya punah sama sekali Xiao Ling ujar Wu Popo dengan dingin Ketiga orang itu bersedia untuk mengorbankan jiwanya demi keselamatan jiwamu Dan aku pun telah menyanggupi permintaan mereka untuk menukar tiga lembar jiwa mereka dengan selembar jiwamu Pada waktu itu aku merasa sangat geli, kenapa ada juga orang yang bersedia mengorbankan jiwanya demi menolong orang lain Akan tetapi sewaktu ku kabulkan permintaan mereka aku belum tahu kalau engkau sebenarnya adalah Xiao Ling Setelah mengalami pelbagai peristiwa besar Xiao Ling sekarang bukanlah Xiao Ling dahulu Kini ia jauh lebih tenang dan mantap, sambil tertawa Ewa katanya Sekarang setelah engkau mengetahui siapakah aku apa yang hendak engkau lakukan Aku hendak persilahkan engkau untuk memilih sendiri salah satu di antara dua jalan yang kuajukan Katakalah dua jalan bagaimana yang kau ajukan Jalan yang pertama aku bunuh dirimu kemudian membawa batok kepalamu untuk menemui seseorang Jalan yang kedua dengarkan baik perkataanku dan ikutlah denganku untuk bertemu dengan dua orang Siapakah dua orang yang kau maksud itu Senbok Hang serta Su Hei Kun Chun Mendengar perkataan itu Xiao Ling segera berpikir di dalam hati kecilnya Berjumpa dengan Senbok Hang serta Su Hei Kun Chun Sama artinya menghantarkan diri menuju gerbang kematian Berpikir demikian dengan nada ketus segera ujarnya Lo hujin, apakah engkau menganggap aku Xiao Ling adalah seorang manusia yang takut menghadapi kematian engkau adalah seorang enghiong Seorang pahlawan, kalau engkau bukan seorang enghiong tak mungkin mereka mengundang kedatangan aku si nenek tua untuk menghadapi dirimu Xiao Ling tertawa dingin Heeh, 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 heeh Senbok Hang adalah bandit di atas daratan Sedang Su Hei Kun Chun adalah perampok di atas air Sekarang bandit-bandit daratan telah bersekongkol dengan bandit-bandit air untuk bersama-sama menguasai kolong langit Kalau tujuan mereka bukan untuk menghadapi engkau Xiao Ling Kedua orang itu mungkin susah untuk bekerja sama sambung wul popo cepat Kembali Xiao Ling tertawa dingin HMM sekalipun untuk sementara waktu mereka dapat bekerja sama Akan tetapi suatu hari nanti pasti akan bentrok satu sama lainnya Dan suatu pertumpahan darah pun tak akan terhindar Pada saat itu engkau akan membantu pihak yang mana setelah berhenti sebentar dengan ada suara yang lebih keren dan nyaring sambungnya lebih jauh Aku ingin tanya kepandayan lo hujin di dalam melepaskan racun Kalau dibandingkan dengan kepandayan Tok Ji Uyuk Ong Raja Obat bertangan ke Ji Siapakah yang jauh lebih unggul wul popo termenung sebentar lalu menjawab Kalau berbicara tentang Kero melepaskan racun belum tentu kepandayan yang ku miliki berada di bawah kepandayannya akan Tetapi kalau berbicara tentang Kero menggunakan campuran obat dan pembuatan racun Aku mengakui bahwa kepandayan ku masih belum dapat mengungguli Raja Obat bertangan ke Ji Xiao Ling Mendengus dingin, ujarnya kembali Tahukah engkau bagaimana kah hubungan persahabatan antara Senbok Hang dengan Tok Ji Uyuk Ong Sejak menderita kekalahan di bawah kerubutan partai besar sehingga hampir mati Senbok Hang dapat membangun kembali semua usahanya hingga sedemikian besar Boleh dibilang kesemuanya ini adalah berkat jasa dan Raja Obat bertangan ke Ji Tetapi apakah yang dilakukan Senbok Hang terhadap jasa-jasanya itu secara diam-diam Ia telah meracuni Raja Obat bertangan ke Ji Lohujin sekarang engkau diundang turun gunung dengan segala kebesaran Hal ini disebabkan mereka hendak mengandalkan kepandayan racunmu untuk menghadapi para Jago persilatan yang sekarang mulai bangkit berdiri untuk menentang kekuasaan Senbok Hang Yang paling penting adalah untuk menghadapi engkau Xiaoling, selalu popo dengan cepat Xiaoling tertawa ewa, setelah Xiaoling dibunuh, maka nilai dari Lohujin yang diundang datang pun akan ikut lenyap Pada saat itulah dengan kekejamannya serta kekejian Senbok Hang Kalian berdua pasti akan didesak mundur terus hingga kehilangan jalan mundur Pada saat itulah hanya ada dua jalan yang bisa kalian tempuh Pertama dibunuh mati olehnya dan kedua selama hidup menjual nyawa baginya jadi budaknya Wu Popo termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian ia menjawab, sudah lama aku mengetahui akan kekejaman serta kesadisan Senbok Hang Sekalipun begitu kedatanganku kali ini atas undangan Senbok Hang serta Xiaoye Aucu telah disertai pula dengan perjanjian Aku hanya bertanggung jawab dalam menghadapi dirimu Xiaoling saja Begitu urusan selesai maka aku pun akan pulang ke gunung Dari mana Lohujin bisa tahu kalau mereka pasti akan menuruti perjanjian dan melepaskan engkau pulang ke gunung Aaai sudahlah banyak bicara sama sekali tak ada gunanya Sekarang aku sudah terjatuh ke tangan Lohujin silahkan engkau memutuskan akan jatuhkan hukuman Apa kepadaku Lohujin tiba pekli peng menyela dari samping Bukankah engkau turun ganung karena mendapat hadiah dari mereka Aku rasa hadiah yang ia berikan kepadamu tentu luar biasa Besarnya bukan sedikit pun tidak salah Bolehkah aku mengetahui hadiah itu berupa apa saja Mutiara 100 biji, emas murni 10 laksatahil, batang antij, lukisan kenamaan, sutra dan macam benda berharga lainnya Asal engkau bersedia memberikan obat pemunah kepada kami semua Kami pun akan menghadiahkan pula benda seperti yang kau sebutkan tadi kepadamu Lepopo gelengkan kepalanya berulang kali serunya Siapakah engkau besar amat mulutmu Kalau bicara nama ayahku mungkin pernah lo ciampu dengar Siapakah dia paktian cuncu apa? Paktian cuncu adalah ayahmu Teriak Wulpopo dengan amat terperanjat Sedikit pun tidak salah Dia adalah ayahku Apakah engkau tidak percaya aku memang benar agak tidak percaya Jawab nenek bermuka jelek itu sambil gelengkan kepalanya berulang kali Siow Ling yang ada di samping tiba-tiba menyela Kalau membicarakan tentang harta kekayaan Maka sepasang pedagang dari kota Tiongciulah yang mempunyai kekayaan melebih siapapun Mereka adalah saudara angkat dari aku orang si siow Sekalipun begitu aku orang si siow tidak sudi menukar nyawa kami dengan benda berharga Dewasa ini kami sudah tiada bertenaga untuk melakukan perlawanan lagi Mau digorok, mau dipancung ataupun mau dicincang Terserah kehendak hatimu Ucapanku pun hanya sampai di sini saja Lohujan tak usah membicarakan persoalan itu lagi dengan diriku Oh oh oh, to aku, engkau tak boleh mati Pengjitu kasih yauling dingin mati Atau hidup sudah digariskan Tiong di dalam suratan takdir Semua yang telah menjadi takdir tak dapat dipaksakan dengan care apapun juga Seandainya siow yang bersikap agak keras kepala dan hatiku tidak tergerak oleh rengekan nona yang Pada saat ini mereka berdua pun sudah menemu jajalnya Sedari tadi tiba wuyong berpaling memandang ke arah neneknya Lalu berseru, nenek, yang Ji ada sepatah dua patah kata hendak diucapkan keluar Apakah engkau memperbolahkan aku untuk mengutarakan keluar? Katakanlah ketika Yong Ji memohon kepada siow ling tadi Bukan saja ia telah mengampuni diriku bahkan mengampuni pula nenek Sekarang sudah sepantasnya Kalau kita pun mengampuni mereka Kalau kita lepaskan siow ling Bukankah semua intan permata Mutiara seratus biji emas murni Sepuluh taksa tahil Dan benda berharga lainnya akan lenyap tak berbekas Buat apa harta kekayaan sebanyak itu Buat kita selalu yong dengan cepat Wupopo tertawa Aku hanya mempunyai seorang cucu perempuan yang tersayang saja Sudah sepantasnya kalau mulai sekarang Aku kumpulkan pelbagai macam barang berharga untukmu Sehingga apabila di kemudian hari engkau akan menikah dengan orang Barang perhiasan untukmu pun sudah tersedia Ia menengadah ke atas memandang bintang yang bertaburan di angkasa Kemudian gumamnya seorang diri Aku hendak menggunakan barang berharga yang paling bagus dan paling indah di kolong langit untuk pesengon bagimu Wu Yong segera menghela napas panjang Aaai nenek, aku akan kawin dengan siapa tentu saja kawin dengan pemuda pilihanmu sendiri Kecantikan wajahmu luar biasa ditambah pula engkau memiliki kekayaan yang luar biasa sekali Aku rasa orang yang bersedia mengawini dirimu pasti banyak sekali bagaikan ikan dalam sungai Sambil menggelengkan kepalanya kembali Wu Yong menghela napas panjang Katanya, apakah orang hendak mengawini diriku? Aku lantas menerima pinangannya itu Haaah, 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 budak tolol Tentu saja engkau harus memilih salah satu di antaranya dari beberapa ribu orang yang ada Dan nenek kalau berbuat demikian bagi diriku sebenarnya boleh dibilang merupakan suatu hal yang jelek Kenapa kalau aku mempunyai banyak harta maka orang yang akan mengawini aku bukanlah mengawini orangnya Tapi mengawini harta kekayaanku Aaai nenek sudah tua sekali, kata Wu Popo sambil menghela napas panjang Suatu ketika aku pasti akan berpulang lebih dahulu Kalau aku tidak meninggalkan sedikit kekayaan untukmu Mana mungkin hatiku bisa lega Wu yang tersenyum Oh oh oh, nenek, mengapa engkau tidak berbuat sesuatu yang maha besar Hingga meninggalkan sedikit nama yang bersih dan bersifat pendekar bagi dirimu Emas intan dan berlian hanya benda sampingan Apa gunanya benda seperti itu? Engkau suruh aku menciptakan nama apa buat nenek yang sudah tua, kata Wu Popo dengan dahi berkerut Kerjakanlah satu perbuatan besar yang bisa menggetarkan seluruh kolong langit Agar semua orang menghormati dirimu Bukankah nenek sekarang sedang berbuat demikian Banyak jago dalam dunia persilatan selalu berusaha untuk membereskan jiwanya Akan tetapi semua orang tidak mampu untuk melakukannya Sedangkan nenek mampu untuk menangkapnya dalam keadaan hidup Bukankah perbuatan ini cukup menggetarkan dunia persilatan Haaah, 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 haaah Senbok Hang setelah berjumpa dengan aku pasti akan bangkit berdiri dan menyambut kedatanganku Pada waktu itu nama nenek akan tersebar luas di seluruh kolong langit dan dikagumi oleh setiap orang Nenek, seandainya pada saat ini kita lepaskan Xiaoling Bukankah perbuatan kita ini pun sangat mengemparkan seluruh dunia persilatan seru Yang dengan air mata beri cucuran Air muka Wupopo seketiak itu juga beribah hebat Kalau kita berbuat demikian Bukankah intan permata dan emas murni itu bakal terlepas dari tangan kita Serunya, nenek kalau ingin memberikan kepada aku, aku tidak membutuhkan benda semacam itu Masih ada satu persoalan Sebenarnya aku tidak ingin memberitahukan kepadamu tapi sekarang mau tak mau terpaksa aku harus mengatakannya juga kepadamu Seringkali engkau mengatakan bahwa hidup kita adalah saling menguntungkan Mengapa ada persoalan yang kau rahasiakan Wupopo menghela nafas panjang A.A.A.I. Meskipun kita diundang oleh Senbohang serta Xiaoyaucu karena mendapat hadiah besar Di dalam kenyataan kita pergi karena mendapat desakan yang membuat kita mau tak mau terpaksa harus berbuat demikian Mengapa? Kita sudah kena serangan oleh Senbohang dengan suatu tindakan yang amat keji Maksud nenek engkau sudah keracunan hebat aku sudah tua dan sebentar lagi bakal mati Sekalipun keracunan hebat juga tak menjadi soal Tapi engkau, yang jika masih muda, engkau tak boleh mati dengan begitu saja Apakah aku pun sudah keracunan pula sekali lagi Wupopo menghela nafas panjang A.A.A.I. rupanya mereka tahu bahwa engkau jauh lebih penting dalam pandanganku daripada jiwaku sendiri Karena itu mereka pun sudah melepaskan racun keji dalam tubuhmu Kenapa selama ini aku tak tahu karena racun keji tersebut adalah jenis racun aneh yang dibuat secara khusus oleh Tok Jiul Yukong Raja Obat Bertangan Keji Sebelum daya kerja racun itu kambuh maka seseorang tak ubahnya seperti manusia biasa Akan tetapi setelah racun itu mulai bekerja maka darah kental akan mengalir keluar dan tujuh lubang inderanya Dan akhirnya mati secara mengerikan sekali si Oling yang mendengar pembicaraan itu Dia menghela nafas panjang pikirnya Kero Wupopo turun tangan melepaskan racun keji boleh dibilang jarang sekali ditemui di kolong langit Teng Net Lui serta Cheng Yap Ching yang memiliki kepandayan ampuh pun bisa diracuni tanpa disadari olehnya Sungguh tak kusangka seorang jago lihai yang ahli di dalam melepaskan racun Akhirnya terjebak pula dalam soal racun Dalam pada itu Wu Yong telah berkata kembali Jadi kalau begitu nenek mengatakan bahwa kita diundang dengan mendapat hadiah besar Sebenarnya hanyalah membohongi diriku belaka aku sama sekali tidak membohongi dirimu Mereka sambil memberi hadiah kepada kita secara diam melepaskan racun pula untuk melukai kita Berdua kita dipaksa mau tak mau terpaksa harus menerima undangannya itu Wu Yong berpaling dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling kemudian ujarnya kembali Nenek, engkau toh seorang ahli di dalam hal ilmu racun Apakah engkau tidak mampu untuk menemukan care untuk memunahkan daya kerja racun keji yang berada di dalam tubuh kita ini Wu Popo gelengkan kepalanya Pil racun itu dibuat oleh raja obat bertangan keji Nenek tidak mengerti bagaimana caranya untuk membebaskan pengaruh racun tersebut Wu Yong termenung beberapa saat lamanya Kemudian sambil berpaling ke arah Xiao Ling ujarnya Xiao Tai Hiap, aku minta maaf kepadamu nenekku sudah lanjut Usia aku tak dapat membiarkan dia mati keracunan Semua pembicaraan yang sedang kalian ucapkan telah ku dengar Semua maksud baik nona biarkan ku terima di dalam hati tukas Xiao Ling dengan cepat Nenek, tiba Wu Yong berseru Apa hubungannya antara kita yang keracunan dengan Xiao Ling Bukankah sama saja kalau kita lepaskan dahulu Xiao Ling Setelah itu baru pergi menghadap Senbok Hang Tentu saja sama sekali berbeda jauh Senbok Hang bisa meracuni kita berdua Kemudian mengundang kita dengan diberi hadiah Tujuannya bukan lain adalah hendak menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi Xiao Ling Mana boleh kita lepaskan dirinya Sekalipun kita lepaskan dirinya Senbok Hang toh tidak mengetahui akan perbuatan Kira ini ketajaman matu dan pendengaran Senbok Hang sudah tersohor di kolong langit mati matanya tersebar di mana-mana Mungkin saja semua gerak-gerak kita pada saat ini telah diawasi pula oleh seseorang tanpa kita ketahui Tapi, dimanakah orang itu? Seru Yong sambil memandang sekejap ke arah sekeliling tempat itu Tiba-tiba Xiao Ling menghela napas panjang Timerungnya, nona yang Sikap nenekmu terhadap dirimu boleh dibilang baik sekali Apa yang dikatakan memang tepat sekali Dalam keadaan seperti ini memang sudah sepantasnya Kalau aku-aku ikut serta dirimu pergi untuk menghadap Senbok Hang Cuma, cuma kenapa tanya Wupopo Ketika Tsu Hu Jin mendapat ancaman serta hadiah untuk turun gunung Bukankah tujuanmu hanya untuk menghadapi aku Xiao Ling seorang Nah, aku akan mengikuti dirimu pergi Tetapi aku berharap agar Rengka suka berbuat kebajikan Dengan melepaskan orang-orang yang mengikuti bersama diriku ini Bukankah sekarang orang itu berada dalam keadaan baik Akan tetapi ilmu silat yang mereka miliki Toh belum dipulihkan kembali seperti sedia kalah Kalau ilmu silat yang mereka miliki kupulihkan kembali Maka mereka pasti tak akan melepaskan diriku Pergi dan Sin, Hektometer bukan mintakan ampun bagi diri sendiri Sebaliknya mintakan ampun buat sahabatmu lebih dahulu Caramu berpikir benar luar biasa sekali Harap lo Hu Jin jangan salah paham Sela Xiao Ling sambil gelengkan kepalanya berulang kali Aku jamin mereka akan segera tinggalkan tempat ini Setelah kepandayan silat mereka pulih kembali Aku jamin mereka tak akan menghalangi niat lo Hu Jin Untuk membawa aku pergi dan sini Perbuatan itu terlalu menempuh bahaya Aku tidak ingin terjatuh ke tangan orang lain Xiao Ling jadi mendongkol sekali sambil tertawa dingin serunya Lo Hu Jin, tahukah engkau bahwa bagi seorang manusia yang berlatih ilmu silat Kehilangan ilmu silatnya sama halnya dengan kehilangan selembar jiwanya Kami akan melakukan perjalanan bersama-sama Xiao Tai Hiap, teriak tengitlui dengan suara keras Biarlah kami mati hidup bersama dirimu Buat apa? Senbok Ahang serta Xiao Ye Au Ju amat membenci diriku Sehingga boleh dibilang rasa benci mereka terhadap diriku Sudah merasuk ke tulang sum-sum Mereka tak akan melepaskan diriku dengan begitu raja Jikalau kalian mengikuti diriku Maka sama halnya dengan mencari kematian buat diri sendiri Lagi pula Sanput Sialo Chiampoe Serta Bui Tooti yang sedang menantikan kabar berita kalian Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Wupopo Sambungnya dengan nada serius Aku ingin mengajukan suatu pertanyaan kepadamu Harap loh Hujin suka menjawab dengan sejujurnya Apa yang ingin kau tanyakan Apakah kepandaian silat yang mereka miliki Masih dapat dipulihkan kembali Seperti sedia kala tentu saja dapat Akan tetapi kalau sampai terlampau lama Hal ini sukar untuk dikatakan Berapa lama batas waktunya Untuk bisa pulih kembali Seperti sedia kala kurang lebih tiga bulan Selewatnya aku tidak tanggung Tau aku tiba Pek Lipeng berseru keras Aku ingin ikut bersamamu Baik Engkau dengan umat bulim Sama sekali tidak terikat Dendam sakit hati Aku rasa sembok Hakan juri terhadap nama besar Ayahmu dan tidak sampai mencelakai jiwamu Pek Lipeng tertawa sedih Ia berkata A-a-a itu aku Seandainya engkau mati Apakah engkau mengira Aku akan hidup seorang diri Beberapa patah kata yang menunjukkan Betapa setianya gadis itu terhadap dirinya Seketika mengetarkan hati Syauling Tanpa terasa lagi ia berpaling Dan memandang sekejap ke arah Pekli Pengujarnya Pengji engkau toh sama sekali Tak pernah ribut dengan orang lain Mengapa engkau harus mengikuti diriku Untuk terjun ke dalam kancah Persoalan yang memusinkan kepa Ia ini Pek Lipeng tertawa Selama aku mengikuti toh aku Kendati pun harus terjun ke lautan api Rasanya aku jauh lebih gembira Daripada harus hidup seorang diri Wuyang yang mendengar perkataan itu Mendadak timbul rasa cemburu Dalam hati kecilnya Ia segera mendengus dingin dan berkata HMM nenek jangan biarkan budak tersebut Ikut bersama kita Pek Lipeng segera berpaling Ketika dilihatnya wajah Wuyang Diliputi kegusaran mendadak Ia merasakan hatinya begitu nyaman dan gembira Sambil membereskan rambutnya yang terurai Ia tersenyum dan tidak menanggapi ucapan lawan Si Oling sendiri tahu bahwa Kepergiannya kali ini untuk menjumpai Senbok Hong jauh lebih banyak bahayanya Daripada tidak bahkan selembar jiwanya Kemungkinan besar bakal lenyap di tangannya Itu berarti semua perjuangan selanjutnya Untuk menentang kaum kejahatan Harus digantungkan pada kekuatan San Putia serta Bu Ito Tiang Pemuda itu segera mengambil Keputusan untuk menyerahkan Kitab Pusaka Ilmu Pedang Partai Hoasan Serta Sin Cisinkang dari Partai Siaolin Kepada Teng Nidlui dan Ceng Yap Ching Agar bisa diserahkan ke tangan San Putia serta Bu Ito Tiang Berpikir sampai disitu Dia segera alihkan sorot matanya Ke atas wajah Wul Popo Sambil ujarnya Lo hujin aku ingin sekali Membicarakan beberapa persoalan pribadi Dengan kedua orang itu Kemudian aku akan mengikuti Kalian berdua untuk meneruskan Perjalanan guna menjumpai Senbok Hong serta Siaw Ye Auta Otiang Aku rasa engkau pasti mengijinkan Bukan? Wul Popo termenung dan berpikir Beberapa saat lamanya Kemudian menjawab Baiklah Cuma jangan mengulur Waktu terlalu lama Sebentar saja Pemuda itu segera berjalan Menghampiri kehadapan Teng Nidlui Serta Ceng Yap Ching Kemudian berkata dengan suara dalam Kematian ada yang berat Bagaikan gunung Taisan Ada pula yang enteng Bagaikan bulu domba Jikalau kalian berdua Mengikuti diriku pergi Menghantar nyawa Maka kematian kalian Boleh dibilang Enteng bagaikan bulu domba Teng Nidlui menghela Napas panjang Ujarnya Seandainya kami tidak Makan makanan yang beracun Sehingga menyebabkan Siaw Tai Hiap Bentrok dengan Wupopo Tidak mungkin pada saat ini Bakal terjadi peristiwa Macam ini Benar Sambung Ceng Yap Ching Kalau dibicarakan kembali Kamilah yang mengundang Datangnya bencana Sehingga menyusahkan Siaw Tai Hiap Serta Nona Pekli Semua kejadian Toh sudah terlalu Apa gunanya Dibicarakan lagi Sekarang ada Satu masalah penting Yang hendak Ku bicarakan Dengan kalian Berdua Persoalan apa Tanya Teng Nidlui Dengan cepat Sekarang ilmu Silat yang kami miliki Sudah lenyap Tak berbekas Mungkin apa yang diinginkan Siaw Tai Hiap Tak mampu kami laksanakan Siaw Ling menghela Napas panjang Bisiknya dengan lirih manusia Berusaha Tianlah yang menentukan Aku cuma berharap Agar kalian berdua Suka berusaha Dengan sepenuh tenaga Ia berhenti sebentar Kemudian sambungnya Di dalam sakuku Terdapat dua jilid kitab Aku berharap Agar kalian berdua Suka berusaha Sekuat tenaga Untuk menyerahkan Kedua jilid kitab Tersebut Ketangan Sanlo Chiampue Serta Bui To Tiang Kami akan berusaha Dengan sekuat tenaga Jawab Ceng Yap Ceng Dengan cepat Tugas ini penting sekali Apabila merasa Perlu kalian berdua Boleh melakukan Perjalanap Dengan jalan menyaru Berusahalah Untuk memhindarkan Diri dan pengawasan Matheson Bok Hong Benda hilang Nyawa hilang Barang ada Manusia ada Kami pasti Akan lebih menaruh Perhatian terhadap Benda itu Daripada Keselamatan Jawa sendiri Jawab Tengit Lui Siauling Segera berpaling Ia lihat Wupopo sedang menaruh Perhatian khusus Terhadap semua Gerak-geriknya Hal ini membuat Hatinya amat risau Pikirnya Kalau sekarang Juga kuambil keluar Kedua jilid Kitab pusaka itu Dia pasti akan Menaruh Perasaan Ingin tahu Dan pasti Suruh Yang Ji Untuk Memeriksanya Kalau sampai Begitu Wah Bisa Celaka Aku harus Berusaha Keras Untuk Memecahkan Perhatiannya Tapi Untuk beberapa Saat Lamanya Dia pun Tidak Berhasil Menemukan Suatu Care Yang dirasakan Amat Sesuai Hatinya Jadi Gelisah Bercampur Cemas Pada saat Itulah Dari tempat Kejauhan Tiba-tiba Berkumandang Datang Suara Derap Kaki Kuda Yang amat Ramai Kian Lama Suara Tersebut Kian Bertambah Dekat Wupo Segera Berpaling Ke arah Mana Berasalnya Suara Derap Kaki Kuda Tadi Menggunakan Kesempatan Itulah Si Yauling Segera Ambil Keluar Dua Jilid Kitab Pusaka Itu Dan Diserahkan Ketangan Tengit Lui Bisiknya Kalian Berdua Baik-baiklah Menjaga Diri Kemudian Sambil Memperkeras Suaranya Dia Melanjutkan Di tempat Sepasang Pedagang Dari Tiong Tiu Terdapat Sebuah Kotak Kayu Miliku Bila Kalian Berdua Telah Berjumpa Dengan Mereka Suruh Mereka Membuka Kotak Itu Serta Memeriksa Isinya Suruh Mereka Simpan Kotak Itu Baik Beberapa Patah Perkataan Itu Diucapkan Dalam Keadaan Seperti Ini Terasalah Penuh Pancaran Rasa Sedih Yang Amat Tebal Siaw Tai Hiap Adalah Seorang Budi Mantian Pasti Akan Melindungi Keselamatan Jiwamu Semoga Engkau Selalu Sehat Walafiat Sahut Teng Nget Lui Perlahan Kalian Berdua Boleh Pergi Semoga Berhasil Dan Sampai Ditujuan Dalam Keadaan Selamat Teng Nget Lui Maupun Ceng Yak Cing Mengetahui Bahwa Siauling Suruh Mereka Segera Melakukan Perjalanan Setelah Memberi Hormat Ujar Dfa Kalau Memang Begitu Kami Akan Mohon Diri Lebih Dahulu Habis Berkata Mereka Putar Badan Dan Segera Berlalu Dari Sana Memandang Hingga Bayangan Tubuh Kedua Orang Itu Lenyap Dan Pandangan Siauling Merasakan Hatinya Legas Sekali Dia Menghembus Napas Panjang Dan Segera Alihkan Kembali Pandangan Matanya Tampaklah Dua Ekor Kuda Jempolan Yang Tinggi Besar Berhenti Di Samping Tubuh Wupopo Dari Atas Kuda Lonca Turun Dua Orang Manusia Nereka Bukan Lain Adalah Sepasang Iblis Dari Provinsi Lenglem Tampak Kedua Orang Itu Bercakap Sebentar Dengan Wupopo Kemudian Terdengarlah Mapeo Tertawa Terbahak Sambil Berkata Ha 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 Inilah Yang Dikatakan Mencari Dengan Susah Payah Sampai Satupun Jebol Akhirnya Didapatkan Dengan Gampang Sekali Di Tengah Gelak Tawa Yang Keras Dia Alihkan Sorot Matanya Ke Atas Wajah Siauling Kemudian Sambungnya Dengan Dingin Engkau Kah Yang Bernama Siauling Sedikit Pun Tidak Salah Nama Besarmu Amat Tersohor Sekali Dalam Dunia Persilatan Sungguh Tak Kunyana Engkau Hanya Seorang Bocah Cilik Belaka Wuloh Hujin Terdengar Iblis Kedua Berkata Aku Lihat Ada Dua Oang Di Antaranya Yang Melarikan Diri Dan Sini Apakah Perlu Mereka Ditangkap Kembali Siauling Merasa Amat Terperanjat Setelah Mendengar Perkataan Itu Pikirnya Aduh Celaka Kalau Dia Sampai Menyusul Kedua Orang Itu Maka Tubuh Mereka Pasti Akan Digeledah Kalau Sampai Kitab Pusaka Itu Didapatkan Bukankah Keadaan Akan Bertambah Merabe Meskipun Dalam Hati Merasa Amat Gelisah Akan Tetapi Perasaan Tersebut Tidak Sampai Diperlihatkan Di Atas Wajahnya Dengan Muka Yang Masih Tetap Tenang Ia Berseru Sambil Tertawa Dingin Sayang Sekali Aku Kena Racun Keji Sehingga Kepandayan Silat Yang Kumiliki Punah Kalau Kepandayan Mu Belum Musnah Apa Yang Hendak Kau Lakukan Tukas Mateo Dengan Berdasarkan Beberapa Patah Kata Yang Tidak Hormat Itu Aku Harus Memberi Pelajaran Yang Setimpal Buat Kalian Berdua Iblis Kedua Yang Mendengar Jawaban Itu Jadi Amat Gusar Bentaknya Keparat Cilik Berada Dalam Keadaan Serta Situasi Seperti Ini Kau Masih Berani Bicara Tekebur HMM Rupanya Yang Sudah Bosan Hidup Lagi Di Kolong Langit Telapak Tangannya Segera Diayunkan Ke Arah Depan Meskipun Si Yoling Dapat Menyaksikan Datang Fas Serangan Tersebut Akan Tetapi Ia Tak Mampu Untuk Menghindarkan Diri Belum Tidak Ampun Lagi Pipi Kirinya Segera Satu Sodokan Keras Pukulan Tersebut Benar Kuat Dan Keras Sekali Tubuh Si Yoling Berputar Dua Kali Bagaikan Gansing Ia Tak Mampu Mempertahankan Diri Lagi Dan Tubuhnya Segera Roboh Terkapar Di Atas Tanah Sejak Terjun Kedalam Dunia Persilatan Belum Pernah Si Yoling Mendapat Pengalaman Yang Demikian Pahitnya Kepala Langsung Terasa Pening Tujuh Keliling Dan Pandangan Matanya Jadi Berkunang Aduh Jerit Pek Lipeng Dengan Langkah Lebar Segera Menghampiri Tubuh Si Yoling Dan Memimbing nya Bangun